So ya, untuk ketiga kalinya gue bakal jelasin lagi bagaimana trik cepat menggambar di aplikasi AutoCAD yaitu untuk menggambar layout palcap dan layout sloop Jadi, buat kalian yang penasaran yuk kita simak terus Nah, dan di video sebelumnya tuh gue udah jelasin bagaimana cara cepat kita menggambar di aplikasi AutoCAD yaitu untuk menggambar sebuah dinding pada dena yang cukup sederhana dan menggambar sebuah layout kolom dalam hitungan detik atau dengan cara cepat Ya, lo bisa pastikan bisa cek videonya tuh yang ini dan juga videonya tuh yang ini Nah, dan di video kali ini juga gak kalah menariknya yaitu gue bakal jelasin lagi bagaimana cara cepat menggambar di aplikasi AutoCAD yaitu untuk menggambar layout palcap dan layout sloop Nah, kalau emang kalian serius tertarik banget gue saranin kalian harus simak baik-baik jangan sampai di skip-skip Udah gue buktiin, banyak tuh kemarin yang komentar di kolom komentar di bawah Bang, gak bisa disini, bang kayak gini, gak bisa Setelah gue jelasin lagi baru mereka bisa Makanya jangan sampai di skip-skip, oke? Nah, dan seperti biasa, gue bakal jelasin dulu bagaimana cara install LSP-nya dan bagaimana cara menggunakannya Jadi, nanti gue bakal demokan pada sebuah denah atau layout yang sederhana juga Yang penting nanti kalian bisa menggunakannya Oke, jadi soya langsung aja kita ke tutorialnya Nah, jika kalian udah download PLSP-nya kalian langsung buka aja aplikasi AutoCAD-nya Jika udah buka, selanjutnya kalian ketikan perintah app load Lalu enter Maka akan muncul jendela load atau unload application Nah, berikutnya kalian pilih tombol contents Terus kalian tekan tombol add Terus kalian cari file LSP-nya di mana kalian meletakkan file-nya tadi Nah, jika udah Terus kalian selek aja ketiga LSP-nya dan tekan tombol open Terus tekan tombol close Langkah berikutnya pada bagian kolom look-in kalian cari folder tempat di mana kalian meletakkan file-nya LSP-nya tadi Terus pilih ketiga file-nya dan tekan tombol load Nah, jika muncul warning kalian tinggal pilih always load aja dan terakhir kalian tinggal tekan tombol close-nya aja Nah, langkah install LSP-nya sekarang udah selesai Berikutnya bagaimana cara menggunakannya Disini gue akan demokan untuk gambar dana fondasi sederhana seperti ini Jadi pertama disini kalian harus siapin garis AS atau grid-nya dulu pake line dan harus diputus setiap pertemuan garis kayak gini Jadi maksudnya, dari batas grid ketemu grid lagi garisnya harus ditrim Karena nanti untuk penempatan fondasinya bakal mendeteksi start point dan end point garisnya Moga kalian ngerti ya maksud gue Jika semua udah siap dan rapi Langkah berikutnya kalian tinggal membuat gambar fondasinya aja Jadi disini ada 3 tipe fondasi yang bakal gue demokan Jadi pertama yaitu untuk fondasi tiang panjang 4 tiang Misalnya disini pake fondasi tiang panjang dari beton bulat ya atau CSP Jadi CSP itu adalah concrete spoon file kayak gini Kalau tukang biasanya menyebutnya itu adalah paku bumi Oke, jadi perintahnya kalian ketikkan PC4 lalu enter dan bakal muncul jendela LSP dana file cap kayak gini Disini sebelumnya gue udah siapin sketsa atau ukuran fondasi kayak gini Jadi kalian bisa sambil cocokan aja tiap dimensi yang gue masukkan Pada bagian lebar atau panjang file cap kalian masukkan dimensi lebar atau panjang kotak fondasinya Ini satuannya milimeter ya Jadi disini gue masukkan dimensi 1500 sesuai disketa Kemudian untuk diameter piling dalam kurung OD Jadi OD itu adalah outside diameter Ini gue masukkan diameter luar yang panjangnya yaitu adalah 300 mm Dan berikutnya adalah diameter piling dalam kurung ID adalah diameter dalamnya Jadi gue masukkan lagi 180 mm Selanjutnya jarak antar piling gue masukkan 900 mm Ingat ya ini hanya contoh aja Jadi nanti kalian bisa buat sesuai dengan desain atau perhitungan masing-masing Nah terakhir tinggal masukin aja dimensi lebar dan panjang kolomnya Nah jika udah disini kalian tinggal lanjut dengan mengklik tombol pilih grid Dan untuk selek garis gridnya perhatikan baik-baik ya Nah disini seperti yang gue udah sebutin di awal LSP ini hanya bisa mendeteksi star dan end point garisnya Jadi kalau kita mau nempatin fondasi di titik grid 1 dan 2 Berarti selek garis yang berada di daerah grid 1 dan 2 Selanjutnya selek lagi garis yang ada di daerah grid 3 dan 4 Jangan garis yang ada di grid 2 dan 3 Karena nanti fondasinya bakal ngedouble ya Tetapi disini kalau kalian gak pedulin itu ya monggo bebas aja gitu ya Nah seterusnya begitu pun lakukan hal yang sama untuk membuat fondasi di grid berikutnya Nah jika udah selesai menselek garisnya kalian tinggal enter aja Dan gambar fondasinya sudah jadi Nah untuk memastikan dimensi yang udah kita input itu tadi sama betul Kalian bisa ukur sendiri-sendiri dan nanti pada fondasinya Nah selanjutnya untuk bikin slupnya Kalian ketikan perintah BM atau kepanjang daripada beam Dan enter Disini kalian masukin lebar slupnya Misalnya gue disini masukkan lebar 300mm Terus berikutnya masukkan jarak center point ke tepi balok sebelah kiri Jadi ini maksudnya adalah jarak dari star point grid ke tepi pelcap Kalau disini adalah setengah dari lebar pelcap sama dengan 700mm Karena tadi lebar pelcapnya itu adalah 1500mm Berikutnya pun untuk sebelah kanan sama seperti barusan Nah jika udah kalian tinggal tekan tombol pilih grid aja Nah cara selectnya ini bisa pilih semua aja kayak gini ya Jika udah akhiri aja dengan enter Nah kalian bisa lihat ya hasilnya adalah seperti ini Sangat simple dan user planly banget sekalipun buat kalian yang memang pemula banget Atau baru pegang aplikasi otoget Berikutnya gue akan bikin untuk tipe fondasi satu tiang Caranya sama percaya seperti langkah tadi yang membedakan adalah perintahnya Jadi untuk tipe fondasi satu tiang kalian ketikan pc1 lalu enter Terus masukin aja dimensi yang dibutuhin Nah jika udah tinggal tekan tombol pilih grid Dan select garisnya Jika udah lalu enter Terus lengkapi juga dengan slope nya kayak gini Nah dan terakhir untuk tipe fondasi dua tiangnya Kalian ketikan perintah pc2 lalu enter Dan masukin lagi dimensi yang dibutuhin kayak tadi ya Caranya sama banget Sampai dilengkapi juga dengan gambar slope nya kayak tadi Misalnya ini untuk dena fondasi bangunan warehouse yang kecil gitu ya Yang biasanya tuh fondasinya hanya di bagian pinggir-pinggirnya aja Ingat ya sekali lagi ini untuk input angka Disini jangan pake koma atau titik ya Karena belum support ya Diusahkan kedepannya gue bakal perbaiki lagi Nah jadi seperti itu kira-kira bagaimana Cara kita menggunakan aplikasi tambahan atau plugin Atau bisa disebut juga dengan LDSP Di aplikasi AutoCAD dengan tujuan untuk mempercepat proses pekerjaan Jadi langsung aja ya Buat kalian yang tertarik dengan LDSP ini Kalian bisa dapetin yang udah gue taruh linknya tuh di bawah ya Tapi sore banget ya disini gue gak gratisin dulu gitu ya Jadi kalian bisa dapetin dengan harga yang sangat murah banget Jadi nanti kalian tinggal cek aja linknya di deskripsi Habis itu kalian tinggal beli aja Terus download via google drive Oke jadi segitu aja semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa share juga video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa tuliskan juga komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah Oke sampai jumpa di video menarik berikutnya Assalamualaikum and Daaah Sampai jumpa di video menarik berikutnya Sampai jumpa di video menarik berikutnya